Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di channel tria tenok apa kabar teman-teman tria tenok semuanya semoga dalam keadaan yang sehat panjang umur dilancarkan resekinya dilancarkan segala urusannya dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rahayu 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 bagi teman-teman yang sudah subscribe channel tria tenok saya ucapkan banyak terima kasih dan bagi yang belum subscribe tolong bantu subscribe nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya dapat melihat video terbaru dari channel tria tenok dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Anda akan beruntung jika punya tai lala di telapak tangan boleh percaya dan juga boleh tidak percaya bahwa menurut primbon jawa kuno diprediksi apabila Anda memiliki tai lala di telapak tangan Anda akan banyak memiliki keberuntungan dalam hidup apakah Anda salah satunya simaklah ulasan berikut ini sampai selesai supaya lebih jelas dan paham makna yang terkandung di dalamnya menurut primbon jawa disebutkan bahwa letak tai lalat pada tubuh seseorang berbeda-beda dan berbeda pula makna yang terkandung di dalamnya seperti letak tai lalat yang berada di telapak tangan ini bisa menjadi tanda keberuntungan seseorang yang memilikinya bahkan letak tai lalat di tangan kanan maupun tangan kiri mempunyai arti yang berbeda yang pertama arti tai lalat di telapak tangan kiri menurut primbon jawa jika seseorang memiliki tai lalat di telapak tangan kiri ini merupakan pertanda bahwa adanya kebiasaan yang kurang baik bagi si pemilik tai lalat tersebut yang bisa jadi akan merugikan pada kehidupan sehari-hari si pemilik tai lalat ini akan cenderung bersikap boros dalam hidupnya selain itu juga seseorang yang memiliki tai lalat di telapak tangan kiri selain itu juga seseorang yang memiliki tai lalat di telapak tangan kiri kemungkinan besar cenderung banyak memiliki keinginan berbagai keinginan ini seringkali membuat mereka berbelanja secara berlebihan sehingga akan mempengaruhi kondisi keuangan mereka oleh karena itu bagi mereka yang memiliki tai lalat ini disarankan untuk lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan menurut primbon jawa letak tai lalat di telapak tangan kiri juga berkaitan dengan tingkat ambisi yang dimiliki seseorang yaitu memiliki ambisi yang besar bahkan terlalu besar dan ketika ambisi ini tidak diimbangi dengan pertimbangan yang matang maka seseorang bisa menjadi terlalu fokus pada tujuan mereka tanpa memperhitungkan resiko dan konsekuensi yang mungkin akan terjadi dalam berbagai fokus sifat yang terlalu ambisius ini juga mempengaruhi pengambilan keputusan yang seringkali ceroboh jadi seringkali keputusan yang diambil kurang tepat dan yang justru akan mengakibatkan kesulitan dan kerugian di masa yang akan datang yang kedua tai lalat di telapak tangan kanan menurut primbon jawa seseorang yang memiliki tai lalat di telapak tangan kanan ini akan berkebalikan dengan letak tai lalat di telapak tangan kiri seseorang yang memiliki tai lalat di telapak tangan kanan justru memiliki makna yang baik dan positif menurut primbon jawa jika seseorang yang memiliki tai lalat di telapak tangan kanan ini cenderung memiliki karakter yang cerdas dan mereka akan memiliki banyak keberuntungan yang akan menyertai mereka di masa yang akan datang tidak hanya itu menurut primbon jawa seseorang yang memiliki tai lalat di telapak tangan kanan memiliki kemampuan mencari rezeki dengan lebih baik dan mudah bisa dikatakan juga mudah mencari sandang pangan menurut primbon jawa seseorang yang memiliki tai lalat di telapak tangan kanan dianggap sebagai seseorang yang memiliki keberuntungan finansial yang berpotensi besar membawa kesuksesan dan kekayaan di masa yang akan datang dengan kata lain orang yang memiliki tai lalat di telapak tangan kanan akan sugi di masa depan sugi atau kaya sesuai dengan gerajat dan pangkatnya masing-masing jadi pandangan positifnya tentang seseorang yang memiliki tai lalat di telapak tangan kanan bisa dijadikan harapan atau rambu-rambu dan sebagai motivasi meskipun begitu nasib seseorang yang sangatlah ditentukan oleh seberapa besar usaha dan pekerja keras perjuangan dan doa yang mereka lakukan untuk meraih kesuksesan dan kejayaannya nah demikianlah tadi ulasan singkat mengenai pertanda baik dan buruknya seseorang yang memiliki tai lalat di telapak tangan kanan dan tangan kiri menurut primbon jawa berdasarkan ilmu titen para leluhur jawa dan perlu anda ingat bahwa ulasan-ulasan tadi hanyalah bersifat ramalan atau prediksi yang belum tentu sepenuhnya benar boleh anda percaya dan juga boleh tidak percaya semuanya kita serahkan hanya kepada Tuhan yang Maha Esa dan apabila ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih telah menyaksikan channel Tria Teno akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh